Intro Selamat pagi pemirsa, sudah bolak-balik jatuh masih tertimpa tangga. Pelesetan dari perumpamaan itu kiranya sangat pas menggambarkan nasib kelas menengah di Indonesia saat ini. Mereka harus bolak-balik terpukul karena tidak bisa keluar dari siklus menghadapi musibah dan tantangan perekonomian. Ekonomi Senior sekaligus Menteri Keuangan periode 2013-2014, Kati Basri, pernah mengingatkan pemerintah untuk menaruh perhatian kepada kelompok masyarakat menengah. Pasalnya pengambil kebijakan cenderung fokus mempertahankan daya beli masyarakat kelas bawah dan seolah mengabaikan masyarakat kelas menengah. Inilah Editorial Media Indonesia, edisi Sabtu 30 Maret 2024 dengan tema Kelas Menengah Kian Terdesak. Bersama saya Iqbal Himawan, Anda juga bisa berpartisipasi melalui sambungan telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewa Redaksi Media Group Kani Asutis Nawinata. Bahkan ya selamat pagi. Selamat pagi Iko. Sehat, lagi libur? Bahkan ya nih? Iya, sama-sama kerja sama kamu kan. Sama-sama kerja, tapi ada mungkin hari ini yang merayakan hari kemarin kan Jumat Agung ya. Ini juga ada yang kemarin akan menyambut pascah sebentar lagi. Semoga semuanya berjalan lancar ya Pak. Rangkaian sejak dari hari Kamis ya. Rangkaian sejak dari hari Kamis. Iya, ini adalah momen perayaan seperti ini adalah bagi sebagian orang juga adalah waktu untuk meningkatkan keimanan kembali. Kemudian juga untuk meningkatkan pelayanan terhadap sesama, serta juga membangkitkan toleransi antara umat beragama. Karena memang di tahun ini pascah jatuh di bulan puasa. Pas bulan puasa. Kemudian akhirnya banyak juga yang memanfaatkan momentum ini untuk kemudian meneguhkan kembali toleransi antara umat beragama, berbagi takjil, dan lain sebagainya. Seru ya, tahun ini cukup seru toleransi. Iya, tapi juga karena momentumnya usai Pilpres juga untuk membangkitkan kembali semangat persatuan, semangat baru, bagi siapapun yang menang dan kalah, tetap saja yang penting adalah menjaga persatuan di antara sesama. Oke, sudah ada seruan dari semua tokoh agama dan juga sudah ada jaminan keamanan ya Mbak ya, dari para aparat. Kemudian selanjutnya, ini yang masih harus diwaspadai. Ternyata angka demam berdarah ini masih tinggi, masih terpantau di beberapa daerah, dan juga angka kematiannya juga tidak bisa dibilang sedikit. Artinya ini kita masih harus waspada, Mbak Kang? Masih harus waspada ya, karena angkanya menunjukkan bahkan kenaikannya dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Per-18 Maret ada 38.462 kasus, 316 meninggal dunia, tentunya ini harus tetap diwaspadai gitu perkembangannya seperti apa. Kemudian dari Jubir Kemenkes mengatakan, jika kemudian memiliki gejala DBD untuk segera memeriksakan ke FASKES terdekat, tidak lupa juga untuk menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kembali pola hidup yang bersih dan juga sehat. Itu salah satu diantaranya untuk mengantisipasi agar tidak terkena. Karena katanya kalau yang membuat fatal itu terlambatnya penanganan ya, jadi jangan sampai kalau ada gejala terus terlambat di tangannya, karena itu bisa berakibat fatal. Nah kemudian juga tidak boleh menurunkan kuas badan meskipun lagi masa mudik di kampung halaman begitu ya. Nah soal, ngomong-ngomong soal mudik ini kan biasanya kalau pulang kampung pasti berbelanja dan ada perputaran uang di situ. Tapi ternyata media Indonesia hari ini mengangkat daya beli semu mudik lebaran, apa yang dimaksud semu ini, Mbak Kang? Oh iya, karena walaupun Kak Adin mengatakan perputaran uang sama bulan Ramadan ini dan juga hari raya adalah sebesar 157,3 triliun rupiah, Nah ternyata ada ketimpangan, nah ini catatan dari Kor sebenarnya, ada ketimpangan sumber uang karena menengah ke bawah ini dikatakan masih tertekan sehingga upah realnya itu jadi berkurang ketika kita melihat kenaikan harga-harga gitu. Kenaikan harga-harga yang tidak sebanding dengan kenaikan pendapatan. Sehingga ketika mengkonsumsi tentunya otomatis kuantitas barang yang bisa dikonsumsi itu berkurang, sehingga upah realnya itu juga menjadi berkurang. Nah kalau kita melihat juga kan sebenarnya sebagian besar gitu dari kalangan menengah ke bawah ini adalah pekerja informal yang juga tidak menerima THR gitu. Sehingga kemudian misalnya ketika mereka harus tetap mengkonsumsi gitu di jelang hari raya ini biasanya mereka kemudian harus mengambil dari tabungan dan kemudian juga kadang-kadang ada yang menggunakan fasilitas pay later gitu untuk pinjaman dan lain sebagainya. Ini yang kemudian harus diwaspadai, itu yang dikatakan kemudian belanjanya menjadi semum gitu ya, walaupun perputaran uangnya memang meningkat. Tidak meningkat tapi sebenarnya ada penurunan sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kalau kita melihat misalnya jumlah pemudik juga meningkat lumayan ya tahun ini. 193 juta orang diprediksi akan mudik itu artinya 70 persen dari seluruh penduduk Indonesia Mbak Kani. Dibayangkan ya, luar biasa sekali dan tentunya ada sektor-sektor yang akan menerima limpahan berkah gitu ya di bulan Ramadan juga hari raya ini misalnya yang retail ya kalau kita melihat sekarang itu kan ini adalah salah satu kesibukan mama gitu ya. Berbelanja baju, berbelanja baju. Ini kalau kita lihat beberapa tahun belakangan kan agak berkurang, nah tapi ini sepertinya bergairah lagi ya Mbak. Apalagi mengingat jumlah pemudik yang meningkat drastis. Dan termasuk mereka tentu saja kelas menengah, bukan hanya menengah ke atas, menengah ke bawah tapi juga tentunya ini menjadi perhatian tersendiri dan itulah yang menjadi topik utama dalam harian media Indonesia kali ini pemirsa. Nanti kita akan ajak Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon, namun sebelumnya kami ajak Anda untuk melihat dulu paket berita berikut ini, kelas menengah kian terdesak. Kelas menengah kian terdesak Sudah bolak-balik jatuh, masih tertimpa tangga. Pelesetan dari perumpamaan itu kiranya sangat pas menggambarkan nasib kelas menengah di Indonesia saat ini. Mereka harus bolak-balik terpukul karena tidak bisa keluar dari siklus menghadapi musibah dan tantangan perekonomian. Ekonom senior sekaligus Menteri Keuangan periode 2013-2014 Khotib Basri pernah mengingatkan pemerintah untuk menaruh perhatian kepada kelompok masyarakat menengah. Pasalnya, pengambil kebijakan cenderung fokus mempertahankan daya beli masyarakat kelas bawah dan seolah mengabaikan masyarakat kelas menengah. Kelompok warga ini bisa merasakan keriangan dan kepusingan secara bersamaan dikala menerima gaji bulanan mereka. Di satu sisi, dapat menarik nafas karena mendapatkan upah hasil bekerja selama sebulan. Di sisi lain, mereka harus menghela nafas karena mesti menyalurkan upah tersebut ke beragam kebutuhan yang besarannya kerap kali lebih besar daripada yang didapat. Padahal, biaya kebutuhan utama seperti pangan saat ini masih merangkak naik. Sebagaimana kecenderungan yang selalu terjadi jelang hari raya, biaya hidup rutin seperti cicilan juga bukannya menurun. Belum lagi, rencana penaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% ke 12% yang jelas akan semakin memberatkan hidup. Meski mungkin tidak paham mengenai inflasi maupun beragam indeks perekonomian, masyarakat kelas menengah setiap hari harus menghadapi dan bergelut menghadapinya. Warga kelas menengah pun tidak punya pilihan selain makan tabungan alias mantap serta mengurangi belanja. Mereka terpaksa menguras tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lantaran pendapatan tidak sepadan dengan kenaikan harga barang konsumsi. Hal itu antara lain menjadi gambaran dari laporan analisis uang beredar yang dirilis Bank Indonesia mengenai pertumbuhan kredit konsumsi yang melambat dari 9,4% pada 2022 menjadi 8,9% pada 2023. Di atas kertas, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai sekitar 5% pada 2023 dengan inflasi di 2,61%. Angka pertumbuhan ekonomi itu pada 2024 diproyeksikan naik menjadi 5,2% dengan target inflasi diturunkan menjadi 2,5% plus minus 1%. Akan tetapi, Badan Pusat Statistik atau BPS juga mencatat konsumsi masyarakat sepanjang 2023 sebesar 4,82% alias turun ketimbang tahun sebelumnya yang mencapai 4,94%. Bahkan, BPS mendapati penurunan itu terutama terjadi di konsumsi masyarakat menengah atas. Hal itu ditunjukkan antara lain lewat berkurangnya penerimaan pajak pertambahan nilai atau PPN barang mewah, jumlah penumpang angkutan udara, dan penjualan mobil penumpang. Apapun dalihnya, penurunan tingkat konsumsi pemerintah jelas memperlihatkan kealpaan pemerintah, kalau tidak mau disebut sebagai kegagalan. Karena, secara logika sederhana, pertumbuhan ekonomi rendah lantaran masyarakat menahan diri membelanjakan uang mereka. Masyarakat menahan diri lantaran daya beli mereka yang menurun akibat tingkat inflasi yang tinggi. Ketidakstabilan harga bahan pokok jelang hari raya Idul Fitri menjadi penanda pemerintah seakan tidak memegang kendali atas komoditas pangan sembari mempersalahkan pada dalil hukum pasar. Contoh nyata terjadi di komoditas utama masyarakat Indonesia, yakni beras. Ketika pemerintah sudah jorjoran mengimpor beras, harga beras di masyarakat tetap saja mahal. Bahkan, pada Februari 2024, kenaikan harga beras sempat tertinggi sepanjang sejarah Republik. Itulah sebabnya banyak pihak yang menyuarakan desakan agar pemerintah untuk membereskan reformasi tata niaga pangan. Musababnya, persoalan tata niaga pangan bukan terletak pada kemampuan, melainkan kemauan untuk menertibkan segelintir pemain pangan di pasar yang kerap dijuluki mafia pangan. Tujuan mereka hanya satu, memburu rente. Pernyataan itu pun diperkuat dengan kenyataan yang diungkapkan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Isi Karim, yang menyontohkan kenaikan harga daging ayam di pasar lantaran aksi pedagang perantara yang mengambil keuntungan. Temuan itu tentulah hanya puncak gunung es dari praktek serupa lainnya. Yang pasti, pemerintah sudah mengetahui aksi ambil untung oleh para perantara yang mengakibatkan, memberatkan daya beli masyarakat. Akibat praktek ambil untung itu, kelas menengah Republik ini lagi-lagi harus berkutat dengan tantangan, alih-alih mendapat tentengan seusai berbelanja. Pemerintah, termasuk rejim pemerintah Joko Widodo yang masih sah, hingga 20 Oktober mendatang, sebenarnya memiliki semua kemampuan, perangkat, aparat, maupun dasar hukum untuk membereskan semua permasalahan tataniaga pangan itu. Pemerintah juga pasti punya strategi dan instrumen untuk mengungkit ekonomi serta daya beli kelas menengah. Persoalannya cuma satu, punya kemauan atau tidak untuk itu? Hah? Hah? Kelas menengah kian terdesak telah menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Nanti kami undang Anda untuk berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Kami harus tidak terlebih dahulu, nanti kami akan lanjutkan pembahasannya. Tetaplah bersama kami di editorial media Indonesia. Tetaplah bersama kami di editorial media Indonesia kelas menengah kian terdesak telah menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Dan untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan sambungan telepon dengan Direktur Center of Economic and Law Studies atau Selius Bima Yudistira. Mas Bima, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi. Kabar baik. Semoga selalu sehat. Mas Bima, kalau kita berbicara soal kelas menengah ini dari data yang dihimpun oleh teman-teman Selius, itu jumlah atau presentasinya berapa persen sih di Indonesia kelas menengah ini? Jadi kalau kita membagi, memang kelas menengah ini jumlahnya ada lebih dari 115 juta orang yang disebut sebagai aspiring middle class. Atau sebenarnya kelas menengah, tapi dia agak susah untuk maik jadi orang kaya baru. Itu jumlahnya hampir setengah populasi. Dan kontribusi dari kelas menengah itu, atau 40 persen kelas menengah itu sekitar 40 persen dari total konsumsi rumah tangga nasional. Nah itu kontribusi. Oke, 40 persen dari total konsumsi rumah tangga nasional. Kalau soal upah, yang dikategorikan kelas menengah itu berdasarkan standar di Indonesia, yang upahnya berapa sih, Mas Bima? Sebenarnya yang masuk dalam kategori kelas menengah itu apabila dia per bulan sudah di atas garis pemiskinan. Jadi garis pemiskinan kita kan sekitar 500 ribu rupiah per orang. Jadi kalau orang itu sudah di atas 500 ribu rupiah, maka dia akan dikategorikan kelas menengah. 500 ribu rupiah itu bisa dibilang gaji pokok begitu ya tiap bulan yang diterima? Betul, betul. Oke, kemudian kalau kita berbicara soal gejolak ekonomi yang terjadi akhir-akhir ini. Kelas menengah ini seberapa rentan terpengaruh oleh gejolak ekonomi ini, Mas Bima? Kita memperhatikan beberapa indikator memang salah satunya terjadi kenaikan agak pangan. Dan itu bagi kelas menengah sangat memukul. Karena penjualan dari kendaraan bermotor, meskipun kendaraan bermotor adalah kebutuhan yang sifatnya adalah sekunder untuk beberapa kelas menengah. Tetapi penjualan mobil, penjualan motor, ini dalam beberapa bulan terakhir mengalami kontraksi atau mengalami penurutan yang cukup dalam dibandingkan tahun 2023. Selain itu juga kita melihat penyaluran dari kredit perumahan, meskipun sudah dibantu adanya insantif PPN oleh pemerintah, Itu pun juga bisa dikatakan belum kembali seperti perapademi. Ada lagi indikatornya adalah masyarakat sekarang ini menurunkan kualitas dan kuantitas dari barang belanja. Jadi begitu harga beras naik, mereka tetap membeli misalnya kebutuhan seperti baju. Tetapi jenis bajunya itu dikurangin. Makanya banyak kelas menengah sekarang bergeser juga membeli baju bekas import ya atau thrifting. Itu juga cara dari kelas menengah untuk bisa tetap menikmati baju dengan jaya yang lebih murah. Ada lagi juga kita melihat gap antara pendapatan kelas menengah rata-rata itu dengan jaya hidup yang dibutuhkan itu sangat jauh. Misalnya di Jakarta itu untuk jaya hidup layak itu di atas 14 juta rupiah sebulan. Sementara rata-rata pendapatannya kan, katakanlah pakai UMP ya, ini kelas menengah yang tanggung di upah minimumnya sekitar 5 juta. Jadi 5 juta per orang itu untuk di Jakarta itu semakin tidak menjangkau untuk dikatakan hidup secara layak. Jadi semakin jauh perbedaan antara gaji yang diterima, upah yang diterima rata-rata itu dengan kenaikan biaya hidup. Dan itu hampir terjadi juga sih di banyak wilayah di luar dari Jakarta. Dan ini yang kita mengkhawatirkan, kelas menengah ini kan sebagai motor utama tadi ya, dari konsumsi rumah tangga, motor utama juga untuk bisa mendorong Indonesia pendapatan perkapitannya lebih tinggi. Tapi yang terjadi sekarang ini, justru kelas menengah akan banyak yang turun menjadi orang miskin baru. Karena tadi ada 115 juta orang yang baru keluar menjadi kelas menengah, tapi begitu ada kenaikan inflasi, tekanan biaya hidup, dia akan mudah untuk jatuh menjadi orang miskin baru. Nah itu tantangannya. Jadi bagaimana bisa Indonesia Emas 2045 mengejar rata-rata pertumbuhan 7-8 persen pertumbuhan ekonomi, kalau situasi kelas menengah kita semakin susah untuk sekedar bisa bertahan hidup. Oke, dan untuk menjawab tantangan itu, menurut Mas Bima kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah saat ini apakah memang kurang memperhatikan kelas menengah ini Mas Bima? Sepertinya memang prioritasnya itu pada perlindungan kelompok yang paling bawah. Kita lihat ada bansos yang cukup masif misalnya, entah dikaitkan dengan pemilu ataupun program rutin, bantuan sosial, memang melindungi 40 persen kelompok kelentan yang paling bawah. Tapi yang paling bawah ini kan diberikan subsidi listrik, BBM, LPG 3 kg. Bagaimana dengan yang menengah? Nah yang menengah ini justru kebijakan-kebijakan pemerintah misalnya melalui kenaikan tarikh PPN secara umum, dari 10 menjadi 11 persen, ke depan ada opsi jadi 12 persen, ini langsung memukul daya beli masyarakat kelas menengah. Sementara yang kelompok paling atas, itu kan menikmati beberapa kali teks amnesti dari pemerintah, dan juga menikmati penurunan tarikh PPH badan. Nah ini yang membuat kelihatannya pemerintah fokus 20 persen kelompok paling atas diberikan insentif banyak sekali. Kemudian yang paling bawah dapat perlindungan sosial, kebijakan untuk membuat kelas menengah kita semakin kuat, semakin cepat mobilitasnya jadi orang kaya baru, ini sepertinya belum diperhatikan oleh pemerintah. Oke, kalau sudah memetakan permasalahannya seperti itu, jadi program seperti apa yang tepat untuk menyokong kelas menengah di Indonesia, Mas Bimar? Yang pertama memang perlu ada insentif perpajakan yang tidak fokus pada orang-orang terkaya. Tapi fokusnya justru bagaimana insentif perpajakan ini bisa membuat kelas menengah ini lebih banyak melakukan usaha yang produktif, lebih banyak untuk melakukan belanja-belanja yang berkualitas, yang artinya harus tunda dulu itu kenaikan tarikh PPN, misalnya 12 persen. Kalau perlu hari ini ada kebijakan untuk menurunkan tarikh PPN, jadi bisa jadi 9 persen, bisa jadi 8 persen. Banyak negara setelah pandemi melakukan pengurangan tarikh PPN dengan tujuan untuk memperkuat daya beli tadi. Kemudian juga kelas menengah ini kan butuh lapangan pekerjaan. Nah ini lapangan pekerjaan kita makin lama yang besar makin informal. Jadi lapangan pekerja yang formal, industri, itu yang harusnya didorong. Kemudian selain itu kelas menengah juga butuh penurunan suku bunga. Karena suku bunga yang terlalu tinggi juga tidak bagus bagi kelas menengah kita. Untuk KPR, untuk kredit kendaraan bermotor. Kelas menengah ini sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga dalam beberapa tahun terakhir. Yang berikutnya paling penting lagi kelas menengah ini juga harus dapat jaminan sosial, perlindungan sosial yang lebih bagus. Maksudnya apa? Maksudnya jangan hanya menyasar yang orang miskin, tapi yang rentan miskin pun harusnya masuk kategori untuk mendapatkan bansos. Nah itu kalau mau kemudian lebih berkualitas. Jadi jangan hanya berpikir yang miskin ekstrim atau kemudian yang ada di bawah garis kemiskinan, tapi juga yang sedikit saja keluar dari garis kemiskinan, tapi dianggap tidak layak mendapatkan subsidi, bansos, itu sebenarnya harus ditagi ulang. Nasket ataupun keranjang pendapatan yang sebenarnya masih layak mendapatkan bantuan pemerintah. Oke, lalu ada tidak mas kebijakan yang bisa kita adaptasi dari negara lain yang berhasil menyokong kelas menengah? Ya, banyak sebenarnya yang bisa kita pelajari ya. Bagaimana kebijakan-kebijakan untuk mendukung kelas menengah di Eropa itu dengan kesehatan yang terjangkau, kalau perlu memang kesehatan itu ditanggung sepenuhnya oleh negara. Sampai kemudian adanya kebijakan untuk pendidikan juga yang gratis. Dan pendidikan gratisnya bukan hanya sampai SMA, tapi kebijakan pendidikan gratis, kuliah gratis itu sampai kuliah. Paling tidak sampai S1 atau diploma. Itu juga sangat membantu meringankan kelas menengah. Satu lagi yang belum disebut adalah banyak kebijakan untuk melindungi kelas menengah itu dari inflasi, salah satunya adalah dengan subsidi transportasi publik. Jadi ini yang mungkin masih kurang di Indonesia. Orang kayanya dapat insentif, dapat subsidi, mobil listrik. Sementara yang kelas menengah butuhkan adalah transportasi publik yang nyaman, transportasi publik yang dekat dengan tempat kantornya. Itu yang harusnya didorong dan dilukung dengan tarif semurah-murahnya. Untuk mengurangi beban biaya transportasi. Oke, baik Mas Bima, terima kasih. Sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Itu dari Direktur Center of Economic and Low Studies atau CELIOS Bima Yudistira. Mbak Kani ternyata memang setelah dipetakan, memang belum peduli terhadap kelas menengah ya, lebih fokus ke kalangan bawah ya. Iya, itu salah satunya kenapa kemudian kita memberikan perhatian terhadap isu ini, karena sebenarnya konteks besarnya itu adalah kenaikan harga pangan. Yang sampai dengan sekarang belum terkendali, dan seperti yang tadi disampaikan bahwa kenaikan harga pangan, beras yang sampai dengan sekarang itu belum turun, itu bisa mengerus daya beli terutama kelas menengah yang katanya ada 115 juta itu. Walaupun kelas menengah itu ada yang kelas menengah bawah sampai kelas menengah atas. Nah, kalau kita melihat memang tadi dikatakan program-programnya masih kurang, bahkan ditambahin beban-bannya lagi, PPN naik sampai dengan 12 persen, walaupun masih baru tahun depan. Tapi ada beberapa kebijakan kemudian yang dikritisi, sebenarnya ini hanya akan menambah beban bagi masyarakat kelas menengah. Sementara sasarannya perlindungan sosial untuk 40 ke bawah, 40 persen dari populasi yang rentan, dan kemudian juga tadi dikatakan ada beberapa program yang sasarannya adalah kelas atas, 20 persen di atas, seperti taksa amnesty dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian harus menjadi perhatian dari masyarakat. Nah, terutama kalau kita bicara lagi konteks besarnya adalah soal kenaikan harga pangan, apalagi kan jelang hari raya, ini kan seperti ritual tahunan, konsumsi meningkat, kenaikan harga-harga tidak terhindari. Masalahnya, ini kan kita tidak bicara soal ketersediaan saja, tapi juga keterjangkauan. Nah, ketika misalnya harga-harga ini tidak terkendali, karena misalnya banyak sekali itu bisa dikatakan hampir rata-rata ya harga komunitas saat ini meningkat, tidak hanya beras, tapi juga ayam dan lain sebagainya, yang memang banyak dikonsumsi jelang hari raya ini kan, salah satu di antaranya misalnya masalah yang teridentifikasi adalah pemburu rente. Bagaimana kemudian pedagang yang dikendalikan hanya segelintir pemain ini, kemudian mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, sementara daya beli masyarakat semakin tergerus. Nah, kalau kita fokusnya kepada kelas menengah, apa yang bisa kemudian dilakukan? Paling tidak, tata niaganya dong. Ini kan persoalan tahunan, masa kemudian tidak bisa diselesaikan. Ya, kenapa tidak kemudian diselesaikan dan dibenahi secara serius reformasi tata niaga pangan ini yang kemudian dituntut untuk dilakukan, agar kemudian setiap tahun ini tidak menjadi masalah tambahan. Masalahnya sekarang tadi disampaikan kan, bahwa kontribusi dari kelas menengah ini terhadap konsumsi nasional, konsumsi rumah tangga nasional itu kan proporsinya 40 persen. Jadi kan lumayan untuk menopang pertumbuhan. Kalau kemudian daya belinya menurun, dan akhirnya mereka misalnya harus mengambil tabungan dan lain sebagainya, belum lagi nanti misalnya mereka harus mengambil pinjaman. Ini kan bisa menjadi persoalan tambahan. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian dari editorial media Indonesia. Yang mungkin nanti kita bisa lihat juga dari penelpon-penelponnya nanti. Karena jumlahnya yang terjerat pinjol juga meningkat, dan mau sampai kapan diurang-urang mafia pemburu rente tinggal pada masalahnya sudah dipetakan. Nanti kami akan undangan untuk berpartisipasi melalui semua telepon. Usa Jeddah. Pemirsa tetaplah bersama kami di editorial media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat tanda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial media Indonesia, pemeriksa kelas menengah kian terdesak itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Kami undang Anda, penelpon untuk berpartisipasi dan memberikan opini Anda melalui sambungan telepon. Kita akan sampai yang pertama ada Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Iqbal Himmawan dan Mbak Kania Sutis Tawidata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu Indra. Ya, terima kasih Metro TV memperhatikan para kaum kelas menengah ini. Yang ibu juga merasa bahwa sepertinya ibu ada di dalamnya ya. Nah, karena untuk maaf yang tergolong kelas bawah atau masyarakat yang perlu bantuan sosial, memang sekarang itu banyak diperhatikan. lebih baik lagi, jadi masyarakat ibu tinggal di desa, jadi tahu mereka merasa lebih nyaman begitu. Ini Alhamdulillah. Nah, sementara kami ini yang kelas menengah ya, yang terlihat adalah pelayanan kesehatan BPJS. Sekarang membaik, Bung Iqbal, Mbak Kania, kami merasa tertolong juga dengan BPJS itu. Dan walaupun masih ini juga, masih agak apa, wah, kalau lihat yang langsung bayar langsung didahulukan begitu, masih ada, enak betul ya, nggak usah ngantri, nggak usah apa. Tapi ini sudah, udah bagus sekali. Nah, transportasi juga untuk kereta api, gitu. Ini ada kelas ekonomi, sekarang kelas ekonomi saja sudah, sudah apa namanya, pakai AC, tidak berdesak-desakan. Pengaturan yang baik itu selalu membuat masyarakat ini lebih nyaman. Jadi yang perlu itu manajemennya. Karena ada orang-orang yang selalu mengambil keuntungan, Bung Iqbal, dia ingin dianggap dirinya yang paling wah, memperhatikan masyarakat, caranya salah, tapi membuat kita terpangak-pangak gitu. Waduh, oh ayah benar ya, dan baik hati lagi. Tapi sebetulnya itu yang mengambil keuntungan dari yang seharusnya kita dikati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Ibu Ong Mewah di Pejaten Jakarta. Ibu Ong, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bu Ong. Kita merasa sekali ya, Mbak Kania sama Mas Iqbal, dengan kondisi ekonomi kita yang makin hari, makin ya memberatkan masyarakat, terutama masyarakat menengah. Apa-apa mahal, Mas Iqbal, Mbak Kania, beras juga tidak kunjung, turun, harganya turun sebentar. Menjelang Idul Fitri, Hari Raya ini, barang makanan mahal, Mbak Kania, terutama ayam, telur, dan setelah itu kan kebutuhan masyarakat umum, masyarakat baik bawah, baik atas. Nah, belum transportasi. Memang transportasi kita itu sekarang sudah memadai, dengan adanya kereta api yang membaik. Tetapi, untuk perjalanan pesawat mahal, Mas Iqbal, dan Mbak Kania. Lalu, belum nanti, di tahun depan, BBM akan naik. Itu sangat memberatkan kepada masyarakat menengah, Mas Iqbal. Nah, kita kan juga bagaimana pendapatan rakyat antara yang bawah dengan yang atas. Kalau yang bawah itu kan berdasarkan UMR, Lalu, yang atas ini dengan pendapatan sekitar perbulannya 14 juta. Dengan kondisi keluarga yang umpamanya 4-5 anak, apa itu cukup untuk kebutuhan perbulannya, Mas Iqbal? Belum kebutuhan sekolah, belum untuk kuliah, makin lama makin memberatkan, gitu. Nah, inilah saatnya pemerintah itu memperhatikan untuk kau menengah ke atas, agar tidak, apa namanya, tambah, memburuk, gitu. Mengambil tabungannya, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin. Pak Tasrik Usman, selamat pagi. Silahkan Pak. Selamat pagi, Mas Iqbal. Selamat pagi, Mbak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Baik, kelas menegah, kian terdesak ya. Terus terang, bahkan ya, kita sangat prihatin bahwa akhir-akhir ini kelihatannya ekonomi kita tidak semakin membaik, tetapi semakin terpuruk. Karena tidak pernah ada dalam sejarah bangsa ini harga berat setinggi ini. Kemudian masyarakat juga sudah harga mahal, ngantrinya sampai ada yang berdesak-desakan dan jatuh. Kemarin ada pemandangan yang menyedihkan ketika masyarakat harus mengantri, menerima jakat, ada yang tinsan. Nah, sementara pemerintah bereforia dengan urusan-urusan politik. Nah, ini semestinya pemerintah harus prihatin dengan keadaan masyarakat, khususnya kalangan menengah ini, di mana gajinya atau pendapatannya tetap, tetapi kebutuhan hidupnya makin banyak dan meningkat, bahkan harga-harganya pun makin melambung. Nah, kita kan, misalnya contoh pada menjelang Idul Fitri, tentu kelas menengah ini akan mendapat DHR. Tetapi tidak sebanding dengan harga-harga kebutuhan pokok yang akan mereka penuhi di dalam menghadapi bulan suci Ayat Ramadan dan Idul Fitri. Ekonomi yang sehat itu adalah bagaimana negara memenuhi ekonomi ini dari yang miskin meningkat menjadi menengah menjadi ke atas atau kaya. Tetapi ini malah sebaliknya. Karena kenapa? Karena pemerintah salah mengelola negara khususnya di bidang ekonomi. Saran saya kepada pemerintahan yang akan datang, tolong menteri-menteri ekonomi itu adalah orang-orang profesional. Jangan mengambil orang-orang yang tidak ahli di bidang ekonomi. Sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengelola ekonomi depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik. Kemudian ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu Lia. Ya. Kalau saya dengar tadi ulasan dari editor, bahwa sebenarnya pemerintah itu mampu melaksanakan tugasnya dengan baik untuk menghindari hal-hal yang tersebut terlain. Cuma kita lihat ini pemerintahan kita ini mulai dari proses pencarapresan sampai sekarang ini masih ditambah lagi nanti ini untuk pencalonan pemilihan gubernur DKI itu saya lihat ini pembantu-pembantu presiden termasuk juga ikut sibuk ya. Termasuk menteri-menteri yang berkompeten untuk di bidang ini. Mereka itu masih sibuk dengan PR-PR yang nanti ada kaitannya dengan pemilihan gubernur DKI saya lihat ini ya. Kalau saya lihat ini pendapat pribadi saya ini. Sehingga kepentingan masyarakat itu sepertinya diabaikan. Hal mereka itu kan dikatakan mereka itu mampu. Mereka mampu. Cuma tidak memperhatikan kondisi masyarakat bagaimana ini. Seperti kan menteri itu sudah ada bansos tapi di bawah menengah eh apa kelas bawah. Kemudian menengah itu kenaikan 8% untuk TNS ya. Tapi tidak sebanding dengan harga pesawat. Pesawat itu naik 3 kali lipat ya. Kalau kita memudik. Nah ini semua ini adalah beban-beban masyarakat yang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Mereka itu seolah-olah sudah dengan memberi kenaikan 8% atau dengan bansos itu masyarakat sudah bebas. Padahal sebenarnya itu hanya sekejap sebentar. Oke. Hanya sementara ya. Baik. Terima kasih. Jadi harusnya pemerintah itu memperhatikan seterusnya. Jadi jangan punya untuk sesaat. Baik. Jadi mudah-mudahan pemerintah betul-betul karena mereka itu mampu betul-betul keumpahannya itu digunakan untuk kepentingan masyarakat ya. Jangan hanya sampai ini masih sibuk dengan ini harus lebih fokus ya. Kalau pencalonan pemilihan terima kasih Ibu Lia sudah kami tangkap poinnya. Terima kasih Ibu Lia dari Makassar. Dan pemerintah nanti kami akan bahas tadi pendapat dan opini juga dari para penelpon namun kami harus cedat lebih dahulu tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia itu sudah tiba di segmen akhir Mbak Kania tadi kita sudah menekankan langsung curhatan dari emak-emak mereka menceritakan langsung pengalaman mereka. Jadi apa yang harus dilakukan untuk menunjukkan bahwa memang pemerintah itu concern terhadap kelas menengah ini? Ya kalau untuk apa yang harus dilakukan harusnya kan kemampuannya ada di pemerintahan untuk menentukan apa langkah selanjutnya paling tidak kan kita menyuarakan apa yang kemudian menjadi perhatian kita bersama lah terutama bagaimana kita menyelamatkan kelas menengah ini dan juga menjadi perhatian ke depannya terutama kepada pemerintahan yang akan datang karena kan kita sedang masuk periode transisi ini jadi tinggal tersisa 6 bulan lah paling tidak ada di pemerintahan yang sekarang sampai dengan bulan Oktober dan tadi kan juga sudah disampaikan ada juga ya dari penelpon yang mengatakan bahwa ini sepertinya kok fokus hanya pada urusan politik gitu bagaimana dengan kepentingan masyarakat jangan sampai diabaikan juga begitu nah di tengah perputaran politik kan tetap saja ujung-ujungnya adalah bagaimana menyejahterakan masyarakat gitu nah kelas menengah ini seperti disampaikan dengan tekanan ekonomi yang bertubi-tubi akan rentan juga jadi yang sudah masuk kelas menengah malah tiba-tiba nanti bisa jadi turun gitu kan kelasnya gitu menjadi kelas bawah dan lain sebagainya ini yang kemudian harus diantisipasi juga gitu nah programnya apa itu yang kemudian kita titipkan harapan gitu nah kalau kita bicara soal bansos gitu seperti apa sih bansos yang tepat gitu yang mungkin bisa diberikan kepada kelas menengah gitu karena kalau kelas menengah itu kan tadi Mas Bima bilang begitu ya di atas 500 ribu rupiah per bulan itu sudah dianggap sudah masuk kelas menengah begitu ya jadi masih rentan sebenarnya mereka masih aspiring yang tentunya ingin naik kelas kalau bisa ya naik kelas jangan turun kelas begitu kan seperti itu harapannya seperti itu bahwa kemudian tadi juga sempat disampaikan untuk pemilihan menteri-menteri ke depan diusahakan untuk dari kalangan profesional gitu ya ada penelitian yang mengatakan seperti itu juga jadi membantu presiden untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan politik gitu ya nah kalau kita bicara soal kelas menengah sebenarnya ada satu kalau masih ada ada waktu boleh sedikit lagi begitu yang dari ini kita kan sebenarnya juga mengutip dari apa yang sudah disuarakan oleh ekonom Hatip Basri yang selalu mengingatkan kembali bahwa kelas menengah ini harus menjadi perhatian begitu kelas menengah ini ini kan dibutuhkan juga untuk menopang misalnya untuk pertumbuhan ekonomi ke depan 7-8% itu kan dibutuhkan misalnya untuk supaya Indonesia itu naik negaranya menjadi negara berpenghasilan tinggi begitu sekarang ini kan kita masih ada di tengah-tengah gitu jangan sampai kita kemudian terjebak middle income trend nah ada salah satu catatan dari Pak Hatip yang mengatakan bahwa kalau kelas menengah ini sebenarnya kan kita juga bicara soal peningkatan kualitas pelayanan gitu tadi kan soal transportasi dan lain sebagainya banyak kesehatan pendidikan semuanya betul layanan kesehatan dan pendidikan dan lain sebagainya jadi ada banyak cara sebenarnya tergantung dari pemerintah tapi yang kita percaya adalah pemerintah itu sebenarnya mampu sebenarnya mampu tinggal mau atau tidak supaya bikin kelas menengah ini tidak semakin terlesak bahkan ya terima kasih sudah bergabung di Selamat terima kasih di editorial media Indonesia dan pemerintah sebenarnya memiliki semua kemampuan perangkat, aparat maupun dasar hukum untuk membereskan semua permasalahan tatanya gapangan itu pemerintah juga pasti punya strategi dan instrumen untuk mengungkit ekonomi serta daya beli kelas menengah persoalannya cuma satu punya kemauan atau tidak untuk itu terima kasih Anda telah menyaksikan editorial media Indonesia saya Iqbal Himawan sampai jumpa jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati